Sobat rukhair, selamat pagi. Kaifah halukum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat olafia dihindarkan dari penyakit, marah bahaya serta dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Dimudahkan, dibukakan pikirannya semoga kita mudah dalam penerima ilmu yang sedang kita belajar di bersama ini. Baik, sebelumnya kita mulai pertemuan kita dengan Lafad Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, anak-anak, hari ini kita bertemu di Zoom untuk mata pelajaran Bahasa Arab. Di sini ada yang pondo dan reguler ya. Untuk yang pondo, Ustazah mengajar guru seluwa, sedangkan untuk yang reguler, Ustazah mengajar bahasa Arab. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan keduanya supaya nanti yang pondo ataupun yang reguler tidak merasa, oh ini bukan pelajaran, tidak ada penjelasannya, itu tidak. karena insya Allah nanti akan dijelaskan dua sekaligus, tapi mohon diperhatikan dengan baik, karena walaupun misalkan nih Ustazah jelasin yang reguler, itu akan ada materi pondonya juga. Atau ketika Ustazah menjelaskan yang materi pondo, yang reguler pun akan ada materinya juga. Jadi, tetap diperhatikan dengan baik. Baik, sebelumnya Ustazah memberikan informasi bahwasannya pada akhir November nanti kita akan melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Kalau dulu namanya UAS ya, ujian akhir semester. Jadi, UAS atau PAS ini nanti akan dilaksanakan pada akhir November. Dan untuk mata pelajaran bahasa Arab yang reguler ya, kalau Ustazah bilang bahasa Arab itu artinya reguler. Tapi kalau Ustazah bilang Niyadurus Lugoh itu artinya untuk yang pondo ya. Untuk bahasa Arab nanti yang keluar adalah lima bab. Jadi, bab satu sampai bab lima. Bagi kalian yang mempunyai buku cetak bisa dikeluarkan buku cetaknya beserta buku catatannya karena nanti akan ada hal-hal yang perlu dicatat, yang wajib dicatat dan kalian kalau tidak mencatat pasti tidak akan paham. Untuk yang reguler itu materinya silahkan disiapkan buku cetaknya kalau yang mau bawa air minum silahkan disiapkan air minumnya jangan lupa alat tulisnya serta buku catatannya ya. Untuk yang reguler ini nanti dari bab satu sampai bab lima yaitu tentang huruful hijayyah, akta haruf, baiti, usrati, dan yang terakhir adalah tentang madrasati. Sedangkan untuk yang pondo, kemarin kita sudah belajar bersama di sekolahan itu materinya sampai dengan mufrat, musana, jamah. Nah, nanti akan ustazah tambah tiga bab lagi atau tiga tema lagi itu akan ustazah tambahkan di rubah mufrat. Jadi nanti pembahasan review hari ini adalah sampai dengan pada materi terakhir. Jadi nanti materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran melalui rubah mufrat. Nah, yang reguler ya. Ustazah disini tidak akan menjelaskan seluruh isi buku dari bab satu sampai bab lima, akan tetapi ustazah hanya akan menjelaskan keidah bahasanya saja atau kawaidnya saja. Nah, disini kawaid yang akan ustazah bahas adalah yang pertama tentang isi bisyaroh, lalu selanjutnya yang kedua tentang domir. Nah, domir ini nanti akan ada bahas pembahasannya lumayan panjang jadi silahkan dicatat. Sedangkan untuk yang kondok ya, guru sulukoh, ustazah nanti akan menjelaskan perbedaan mudakar dan mu'anas setelah itu pembahasan yang kemarin tentang al-adat ya, itu tadi serta contoh-contoh kalimat al-adat serta mu'frod musana jama' nah, nanti ketika ustazah menjelaskan mu'frod musana jama' ini baik reguler maupun pembahasannya sama ada mu'frod musana jama' karena ini adalah dasar ya, dasar dalam mempelajari isim atau kata di dalam bahasa Arab. Baik, ustazah akan mulai dengan matanya yang reguler terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama adalah tentang mohon maaf kalau tulisannya kurang besar silahkan nanti di chat ya kalau tulisannya kurang besar tentang isim isim isyaroh isim isyaroh seperti yang sudah kita pelajari bersama di Rubangu ya isim isyaroh ini artinya adalah kata tunjuk dalam bahasa Indonesia kita pasti juga pernah belajar tentang kata tunjuk ya kan kata tunjuk ada dua yaitu ini dan itu untuk benda yang dekat adalah ini dan untuk benda yang jauh adalah itu nah pembahasannya adalah jadi ustazah akan membuat tabel untuk memudahkan ya disini mudahkan disini mu'anas lalu disini untuk benda yang korib atau benda yang dekat disini untuk benda yang baik atau benda yang jauh korib artinya dekat baik artinya jauh bang idun sama korib nah disini mudahkar untuk benda yang laki-laki benda hewan manusia sifat yang sifatnya adalah laki-laki ya mudahkar namanya dan mu'anas adalah untuk yang perempuan perempuan disini bukan berarti dia berjenis kelamin perempuan kalau pohon kan tidak mungkin berjenis kelamin nah disitu pohon tinggal kita lihat nanti akan ada beberapa perbedaan antara mudahkar dan mu'anas nah ini juga pembahasan untuk yang pondo dengan yang reguler ini nanti akan saling berhubungan jadi harap diperhatikan baik-baik baik untuk yang benda korib korib itu berarti kan ini ya kalau untuk yang benda dekat dalam bahasa Indonesia kan kita sering menyebut ini nah ini itu dibedakan menjadi dua yaitu mudahkar dan mu'anas ini bahasa Arabnya adalah hada dan hadini hada dan hadini artinya sama yaitu ini ya sedangkan untuk benda yang ma'id atau benda yang jauh kita biasa menyebutnya dalam bahasa Indonesia adalah itu nah itu dalam bahasa Arab adalah dalika dan tilta artinya itu bagi yang ingin mencatat atau saya beri waktu silahkan mencatat satu menit cukup ya karena akan cuma sedikit silahkan dicatat sudah kalau sudah sudah hapus ya ngelak dicatat gak ustazah ya dicatat ya Sabira ya ngelak ya paketannya coba dicek kalau sudah selesai boleh cek sudah selesai atau bagaimana ya buram gak jelas selesanya ya di buku cetak ada jadi di buku cetak ada ada selesai ya di buku cetak ada di halaman apa ini ya ada di halaman 49 dan 50 ini ustazah hanya mempersingkat saja kalau di buku cetak ada pembahasan dalam bentuk kata-kata disini ustazah hanya membuat dalam bentuk yang simple kalau di buku cetak kalian pasti membacanya lumayan panjang yang pasti isim isyara itu ada empat ada hadidi dan balika tilka itu kosa katanya sedangkan berdasarkan jenisnya itu ada dua muda karmo anas lalu berdasarkan jarak ya jarak dekat dan jauhnya ada koribun sama Baidun itu tadi sudah hapus ya oke selesai sekarang kita akan mencoba membuat contoh kalimat samping hada adalah hadihi ya Farajal apa fara siapa ini alatif para alatif kita akan mencoba membuat contoh contoh yang pertama sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia tinggal kita gabungkan saja kalimatnya misalnya untuk benda yang muda kar untuk benda yang muda kar ini meja benda yang muda kar lalu benda itu dekat yaitu ini meja lalu untuk benda yang muanas misalnya ini papan tulis papan tulis yang gampang papan tulis papan tulis apakah dia berjenis kelamin perempuan tidak papan tulis tidak berjenis kelamin perempuan akan tetapi karena dia memilih kita margutoh di akhir kata maka dia dinyatakan sebagai muanas kita tinggal menggabungkan saja ini tadi untuk benda yang muda kar adalah hadah kita tulis hadah hadah lalu meja meja bahasa harapnya apa maktabun ya ya Zah yang pondok tulis pelajaran boleh yang pondok boleh ditulis ya meja bahasa harapnya adalah maktabun tulis maktabun nah ini sudah selesai sekarang kita ke contoh yang kedua ini papan tulis papan tulis adalah benda muanas karena papan tulis bahasa harapnya saburotun ada takmar butoh berarti ini pakainya hadah atau hadihi agak macet ustazah ya mohon maaf ya tirto karena papan tulis adalah muanas maka kita tidak pakai yang hadah tapi pakainya hadih hadihi papan tulis adalah bahasa harapnya saburotun nah ini untuk contoh benda yang mudakar 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 ya untuk benda yang mudakar eh salah salah mohon maaf ini untuk benda yang korib yang dekat koribun artinya dekat yang atas untuk benda yang mudakar yang bawah untuk benda yang muanas ya kita akan mencoba untuk benda yang baik atau jauh kita akan membuat contoh seolah-olah bendanya sama saja ya meja dan papan tulis hanya kita ubah ini yang berubah menjadi itu contoh pertama itu meja contoh yang kedua itu papan tulis ya kita tinggal merubah hatinya dengan dalika dan tilka jadi itu karena dia maktabun maka jadinya dalika meja kita tulis maktabun nah yang papan tulis ya sama kita tinggal ganti kalau tadi meja pakenya dalika maka disini papan tulis pakenya tilka karena dia bendanya muanas pilka saburo sampai disini yang ingin bertanya silahkan yang kuatannya habis layarnya hitam layarnya hitam layarnya apa hitam tak gak paham Najwa Keisafira gak pahamnya kenapa silahkan Najwa dicatat tidak ditulis tidak pahamnya kenapa aku gak ada layarnya hitam layarnya hitam katanya layarnya hitam 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 ya yang lain tulisannya gimana jelas nggak gambarnya coba ditulis minta nomor HP burem jelas oke yang yang merasa layarnya jelas atau yang burem jelas kok ya yang yang burem nanti minta ini aja ya minta fotokan kawannya catatannya tapi tetap diperhatikan ketika usaha menjelaskan baik usaha akan menjelaskan di sini pada contoh yang pertama untuk benda yang morek bahasa Indonesia adalah ini meja kenapa pakaiannya ini karena bendanya dekat ya dekat bahasa Arabnya ini adalah koribun kita buat dalam bentuk benda yang mudakar ini meja-meja itu kan bahasa Arabnya maktabun dan maktabun tidak ada takmar butohnya karena tidak ada takmar butoh maka dia adalah benda yang mudakar maka kita pakainya hada bukan hadihi ya lalu kita tulis lagi maktabun lalu yang kedua ini papan tulis papan tuliskan bahasa Arabnya saburotun nah saburotun itu menggunakan takmar butoh di akhir kata maka kita menggunakan hadihi bukan hada gitu ya Jadi kalau bendanya ada takmar butohnya maka pakainya hadihi tapi kalau bendanya tidak ada takmar butoh itu benda ya pakainya tidak ada lalu bagaimana kalau nama orang misalnya nama nazwa nazwa itu tidak ada takmar butohnya tapi dia perempuan nah maka nazwa ini kita pakainya hadihi bukan hada karena nazwa adalah seorang perempuan jadi yang menggunakan yang melihat takmar butoh atau tidak itu hanya untuk benda hewan tumbuhan sedangkan untuk manusia kalau dia manusia dan berjenis kelamin perempuan walaupun dia tidak menggunakan takmar butoh maka tetap dihukumi sebagai muanas sedangkan untuk laki-laki ada beberapa nama laki-laki juga yang ada takmar butohnya misalnya Abu Hurairah ada takmar butohnya tapi dia laki-laki maka dia disebut sebagai mudakar iya Denta dan Ahmad Rafi ada apa angkat tangan silahkan ditulis dicek baginda beda-beda apanya nih takmar butoh itu apa takmar butoh itu ini nih takmar butoh itu tak yang bunder ya silahkan yang angkat tangan boleh dicatat boleh tulis yang paling bawah itu adalah koribun terus yang disini Baidun apalagi ya silahkan Rahman Afif kalau mau bertanya dicatat diketik ya bilgi sudah dicatat ya silahkan Rahman mau tanya apa chat aja karena kalau mau nunggu eh saling bicara takutnya nanti kelamaan halaman berapa Ustazah ada di halaman 49 dan 50 tadi sudah Ustazah bilang kalau yang pondo kita belajarnya tentang mudakar mu anas perbedaannya terus kemarin juga kayaknya ada ya isi misyaroh di rubelmu di materi-materi awal itu ada isi misyaroh itu jadi kalau belajar sebenarnya pondo dan reguler itu pembahasannya sama saja hanya kalau yang pondo itu biasanya lebih luas pembahasannya dan lebih dalam sedangkan yang reguler karena tidak hanya ada kaidah jadi ya kaidahnya hanya sedikit gitu maktabun maktabatun itu mu anas tapi kalau maktabun itu mudakar maktabatun itu artinya perpustakaan maktabun artinya meja saburotun itu mu anas ya maktabun meja dia benda yang mudakar maktabatun itu mu anas artinya adalah perpustakaan bawilatun adalah sifat-sifat artinya panjang untuk benda yang untuk benda yang mu anas jauh bayi dun ada di buku kalian kok di halaman 50 ada koribun ada bayi dun saburotun papan tulis papan tulis mu anas karena ada tamar butonnya ya ulia kalau gambarnya burem nanti minta tolong fotokan catatan kawannya ya tapi tetap diperhatikan ini cukup ya sudah habis ya ya pembahasan tentang isim isyaro sudah selesai kita lanjutkan pembahasan tentang isim domir isim domir ini baik kondok maupun reguler semuanya wajib mencatat karena ada materinya isim domir artinya adalah kata kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia kita sering ya sering menggunakan kata ganti pasti kalian kalau ngobrol kalau sama kawan pasti pakai kata ganti saya atau aku kamu atau kalian lalu dia atau mereka sama saya atau aku atau kita saya atau aku ini untuk benda yang cuma satu untuk orang yang satu kalau kita dan kami kalau orangnya banyak dia adalah orang yang pertama selanjutnya kamu dan kalian kamu kalau orangnya cuma satu kalian kalau orangnya banyak namanya jama ini untuk orang yang kedua ini untuk orang yang kedua selanjutnya selanjutnya adalah dia kalau orang yang banyak atau jamaah pakai mereka ini namanya orang ketiga dalam bahasa Indonesia kita pasti kenal kata-kata ini dan kita pasti sering menggunakan kata-kata ini sama dalam bahasa Arab juga seperti ini hanya kalau dalam bahasa Indonesia itu kita hanya mengenal tunggal dan jamaah saya kami kamu kalian dan dia mereka tapi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal istilah mufrot musana jamaah jadi mufrot itu benda yang tunggal musana itu benda yang dua jadi kalau orangnya ada dua namanya musana bendanya ada dua namanya musana dan yang terakhir adalah jamaah ketika orangnya tiga dan seterusnya jadi kalau orangnya ada banyak itu berarti tiga gitu ya kita akan ke bahasa Arabnya kemarin di rubelmu sudah ustazah berikan materi tentang isim domir isim domir sendiri berdasarkan penulisannya itu ada dua ada domir munfasil dan ada domir mutasil apa bedanya munfasil dengan mutasil pasti kalian bertanya seperti itu ya kalau munfasil itu domir yang letaknya biasanya di awal kalimat dan dia tidak membutuhkan kata-kata lain jadi kalau kita ngomong cukup aku saya kamu nah itu namanya domir munfasil sedangkan untuk domir mutasil sedangkan untuk domir mutasil ini biasanya domir dalam bentuk kata rangkai maksudnya apa dia biasanya berada di akhir kata atau di akhir kalimat misalnya punya mu ya disitu ada kata-kata kamu tapi hanya disebutkan mu nah itu namanya domir mutasil kalau munfasil itu misalnya aku kalau munfasil misalnya punya mu punya aku deh punya ku nah disini sama-sama ada kata-kata aku ya kan ada kata-kata aku hanya kalau munfasil kita hanya menyebut aku saja itu pasti sudah paham oh aku itu ya berarti orang yang sedang berbicara tapi kalau punya ku ketika kita hanya menyebut ku saja paham gak pasti gak paham kan orang itu ngomong apa tapi kalau disebutkan punya ku oh iya berarti itu adalah punya nya aku orang yang sedang berbicara gitu ya jadi kalau munfasil itu dia bisa berdiri sendiri ya domir yang biasanya terletak di awal atau dia sendirian gak perlu kata-kata lain sedangkan domir mutasil adalah domir dalam kata rangkai jadi dia membutuhkan isim yang lain atau fiil yang lain pokoknya dia butuh kata-kata yang lain deh dan biasanya terletak di akhir kata atau di akhir kalimat begitu selanjutnya kita akan kotomir mutasil ya sebelum mutasil kita kalem mutasil kemarin di rubelmu sudah ustazah berikan tulisan seperti ini kalian mencatat atau tidak dua dua kumah 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 lalu ada anta antumah kumah kumen kumah 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 lalu ada anak Dan Nahmu Ada berapa jumlah domir? Ada? Oh iya, mohon maaf, pelan-pelan ya jelasinya ya Jadi, ketika di rubelmu Sudah Ustazah berikan catatan ini Ada 14 domir Ini namanya domir munfasil Kenapa domir munfasil? Karena dia tidak membutuhkan kata-kata yang lain Untuk membuat orang lain paham Kalau Ustazah hanya bilang Anta, pasti pahamkan Anta adalah kamu laki-laki Makanya ditasarkan domir munfasil Dia bisa berdiri sendiri Nah domir itu sendiri ada 14 Di sini Di sini untuk domir orang yang ketiga Ini untuk orang yang kedua Yang ini untuk orang pertama Orang pertama maksudnya orang yang ngomong Orang kedua maksudnya untuk orang yang diajak ngomong Sedangkan orang ketiga adalah untuk orang yang sedang dibicarakan Diomongin Misalnya kalian kan Fobi itu gibah yang cewek-cewek kan Nah itu Biasanya ngomongin orang ketiga Gak mungkin gibah itu ngomongin orang kedua Yang namanya gibah pasti ngomongin orang yang gak ada Iya kan? Nah Orang ketiga ini adalah orang yang tidak ada di tempat Berarti dia ada di tempat yang lain Entah itu dimana Kalau orang kedua Orangnya sedang diajak ngomong Ya berarti Ustazah dengan Saskia Zahra misalnya Ya berarti Saskia Zahra orang yang kedua Ustazah orang yang pertama Gitu ya Ki? Begitu maksudnya Oke Saskia kayaknya sering gibah ya Ini adalah domir munfasil Lalu domir munfasilnya apa? Gampang Domir munfasilnya Dua pakainya hum Humal pakainya huma Hum pakainya hum Dia pakainya huma Huma pakainya huma juga Huna pakainya huma juga Kenapa Ustazah gabung begini Ada titik-titik Titik-titik ini adalah Kata Tadi kan Ustazah bilang ya Domir munfasil Membutuhkan kata sebelumnya Atau sesudahnya Membutuhkan kata yang mengiringinya Nah kenapa Ustazah kasih titik-titik Nah ini fungsinya Untuk meletakkan kata Misalnya Bukumu Ya sudah Di titik-titik ini Tinggal kita tulis Bahasa Arabnya Buku saja Dan dia tulis saja harus digabung Nanti kita ke contohnya ya Lalu anta pakenya K Anti pakenya Eh antum ya Pakain-pakenya Huma Antum pakenya Bum Gitu ya Anti Kalau yang atas Anta pakenya K Di sini pakenya Ki Antuma sama Pakainya Huma Antuna Pakainya Huma Ya Sampai di sini paham Kurang pahamnya Kenapa Nazwa Al-Basir Ia dicatat ya Radit ya Ini materi reguler Kondo juga ada Gak pahamnya Dimana Nazwa Gak paham Karena kita belum pada contoh ya Nanti kita ke contoh Mesti kamu paham Jadi misalnya gini loh Ustazah bilang Saskia Buku ini Punyamu Gitu misalnya ya Berarti Ustazah bilangnya Saskia Hagal kitabu Laki Nah Ada kata-kata Ki disitu kan Ki artinya Kamu perempuan Misalnya ada kata-kata Laki Laki La artinya punya Ki artinya mu Jadi Laki artinya punya mu Misalnya Ini buku mu Haga Buku mu Buku ditambah kamu Buku basarannya kitabun Mu pakenya Misalnya kamu laki-laki K Berarti kitabun ditambah K Gitu kan ya Jadi Haga Kita Kita buka Nah gini loh Jadi Dombir mutasilnya Yang mana Zah Dombir mutasilnya Adalah Kata-kata K Ini tadi Laki-laki Punyamu Punyamu Udah faham Zah SD sudah pernah ya Buat Huna itu kan Juga ada artinya Disini Berarti itu beda ya Zah sama Isim Dombir Nah Huna disini Iya baik Huma Hum Dan Huna Ini sama Jadi walaupun Dia pun Fasil Maupun Mutasil Pakainya sama Sama-sama Huma Huma Huna Hanya Kalau dia digabung Dengan benda Sebelumnya Maka dia namanya Dombir mutasil Tapi kalau dia Tidak digabung Misalnya Huma Begini Maka dia artinya Dia maksudnya adalah Dombir mutasil Silahkan dicatat dulu deh Biar paham Nanti setelah ini Kita ke contoh kalimat Sudah beri waktu Dua menit Untuk mencatat ya Agak-agak ya Agak-agak ya Di SS dulu Boleh di SS dulu Tapi nanti dicatat ya Di buku catatan Takut gak sempat ya Setelah ini Kita belajar Mufrat Lusana Jama Pondok Reguler Ada semua materinya Lalu yang terakhir Adalah materi pondok Tentang Laisa Ini untuk yang materi Pertumbuhan minggu ini Ustaz akan jelaskan disini Kenapa Ustaz tidak menjelaskan Banyak untuk yang pondok Karena pondokan kemarin Sempat tatap buka Dan Sebelum tatap buka Itu Banyak yang Pokoknya Lebih banyakan Pembahasan ketika Tatap buka Sedibandingkan Dengan yang di rubel Kalau yang pondok Makanya Ustaz lebih menjelaskan yang reguler Tapi walaupun ini penjelasan reguler Tetap saja ada pembahasan untuk yang pondok juga Karena pondok itu Seperti yang Ustaz jelaskan tadi Materi pondok dengan reguler itu sama Hanya Kalau yang reguler Dia kaidahnya tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu dalam pembahasannya Sedangkan untuk yang pondok Pembahasannya lebih banyak dan lebih dalam Jadi materi reguler ya materi pondok Materi pondok ya materi reguler Kalaupun sekarang reguler Tidak belajar materi yang itu Pasti nanti ketika kelas 8 9 Akan belajar materi yang itu juga Mutasil Antuna adalah Kuna Sakit ya Antuna Mutasilnya Kuna Yang pondok nyatet Benar Gusti Dicatet ya Keizaluna Tolong dicatet ya Diketik yang tidak jelas apanya Kalau DSS gitu Tidak apa-apa Boleh DSS tapi juga dicatet Kalau tidak dicatet itu yang kesalahan Yang angkat tangan Sefa Sefa Aleah Aleah Mau tanya apa Arga Kok ada yang pakai nama Mr. Ali Ya Aleah silahkan Denta Denta angkat tangan silahkan Kalau mau tanya Zah mutasil yang buat nahnu Mutasil yang untuk nahnu adalah Nah Nah Panjang Ada alisnya Cepet banget ya jelasinnya ya Bisa Boleh di cek Ketik ceknya Yang belum jelas apanya Karena kecepatannya ya Isim domir apa Zah kurang Kalau isim domir itu Isim domir adalah Kata ganti Nah kata ganti ada dua Ada domir munfasil Sama mutasil Domir munfasil adalah Yang dua Humah hum dan seterusnya Domir mutasil adalah Yang ku Humah Hum Ka Humah Humna Dan seterusnya itu Di papan tulis Yang sudah tulis barusan Ada Silahkan dicatat saja Materi 4950 Nafisa Sudah ustada beritahu tadi Ya Nazwa Sudah pelanin dikit ya Nanti ya Hafiz buram ya Nanti tanya kawan ya Rafael kenapa kok P doang Zaki ada apa Zaki Enggak Sampai jam berapa Sampai jam 10 Masih setengah jam lagi Kita masih dua materi lagi Yang belum dibahas Mutasil sama munfasil Munfasil itu bisa berdiri sendiri Mutasil itu gak bisa berdiri sendiri Mutasil itu Saya Kamu Dia Mereka Kalau mutasil Ku Mu Nyah Itu Kalau di Indonesia In Mutasilnya Antuma Kuma Kuma Ada alifnya Damian mutasil Barusan udah ustada jelasin Gak jelasnya apa Alvan Alvan Ya pelan-pelan Bahasa Arab Apa Bahasa Arab dua-duanya Bahasa Arab sangat dulu seluruh Setelah ini Pondok reguler sama materinya Semuanya ada Lika Yang betul laka Bukan Lika Kalau pakai K Bukan Lika Tapi Laka Yang pakai Li itu ketika dia Pakai Ana Jadinya Li Tapi kalau pakainya Anta Jadinya Lika Bukan Lika Bisa aja Belum udengnya Dimana Farah Masa Masa ustadzah jelasin dari awal Gak paham ya Opo Siapa yang di Opo Kapainya panas ya Ya jadi Ustazah jelasin ya Sambil kalian nyatet ya Diulangin dari awal ya Isim domir Dalam bahasa Indonesia Adalah kata ganti Kalau di Indonesia Kita kenal Istilah saya Kamu Dia Kita Dan seterusnya Nah di dalam bahasa Arab Juga sama Ada kata ganti yang Seperti itu Hanya Kalau di dalam bahasa Indonesia Hanya ada Enam Tapi di dalam bahasa Arab Ada empat belas Ya Empat belasnya adalah Yang seperti Ustazah tulis Di papan tulis ini Nah isim domir sendiri Ada dua Ada domir munfasil Sama domir mutasil Domir munfasil Adalah yang Buah Humah Hum Sampai dengan Nah Nu itu tadi Sedangkan domir mutasil Adalah yang Bu Humah Hum Sampai dengan Nah Tuh Itu adalah Domir mutasil Iya Kalau menjelaskan kepunyaan Pakai laki Punyamu Misalnya ya Humairah Humairah Bahasa Arabnya Punyamu Perempuan Laki Punyamu Laki-laki Laka Tapi kalau Bendanya mau disebutkan Berarti bukumu Misal Berarti kita buka Kita bukit Mutasilnya Ana adalah Iii Pakai iya Mati Kita lanjut ya Ke contoh kalimat ya Kita akan buat contoh Kalimat untuk yang Domir mutasil Dulu Domir mutasil Ya Bukan yang mutasil Mutasil Kamu Contoh yang pertama ya Kamu Misalnya Kamu Murid Laki-laki Kita artikan Ke dalam Bahasa Arab Kamu Murid laki-laki Berarti Berarti Kamunya Kamu Laki-laki Kamu Laki-laki Bahasa Arabnya adalah Apa tadi Apa Apa Ant Ya Anta 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 Laki-laki 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 Bahasa Arabnya adalah Tilnidun Bisa pakai Tilnidun Bisa pakai Tolibun Tilnidun dan Tolibun sama Artinya Tuh Zaki Kenapa Zaki Itu tulisan Apa Contoh yang Kedua Misalnya Dia Dia Kepala Sekolah Apa itu Bahasa Arabnya Kepala Sekolah Ada yang Tahu Bahasa Arabnya Kepala Sekolah Ini Contoh Lumir Munfasil Munfasil Dia Munfasil Dia Adalah Kepala Sekolah Adalahnya Gak usah Tulis Biar Kalian Gak Bingung Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kita Laki-laki Apa Perempuan Laki-laki Ya Dianya Perempuan Apa Laki-laki Nah Kepala Sekolah Laki-laki Apa Perempuan Laki-laki Kan Berarti Pakainya Adalah Dua Kepala Sekolah Kepala Sekolah Bahasa Arabnya Mudirul Madarossati Tulis Terus Terus Kalau Kepala Sekolah Kita Perempuan Ya Sudah Tinggal Diganti Aja Iya Ya Benar Isan Buah Mudirun Al Mudiru Alnya Gak usah Ya Karena Dia Jadi Predikat Ini Namanya Subject Namanya Predikat Kalau Subject Pakai Aliflang Kalau Predikat Gak boleh Pakai Aliflang Jadi Bukan Almudir Tapi Mudir Suaranya Putus-putus Ya Denta Ya Maaf Ya Paham Sampai Di Sini Paham Ya Muhammad Aska Nadirul Mudirul Bukan Nadirul Saki Mudirul Madarossati Bukan Nadir 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 Itu Apa Nadoro Yang Duru Melihat Dong Gurung Tulisannya Masa Kecil Suara Ustazah Kayak Ustazah Teriak Ustazah Udari Teriak Teriak Ini Kayak Lagi Teriak Di Dalam Kelas Gitu Kata Asli Dari Kepala Sekolah Ini Kepala Sekolah Gu Di Lumander gambarnya yang kurang jelas ya kalau pembahas ini jelas kan jelas ya sudah selesainya tadi nih sekarang ustazah mau kalian kerjakan satu saja satu ya saya murid perempuan ya waktunya adalah satu menit kerjakan tulisannya yang besar di kertas terus nanti tampilin anak puput gambarnya burung banget karena pakai HP gak liat karena pakai HP ya gak jelas apa karena dia pegang bukanya pakai HP kalau pakai laptop tulisannya insya Allah jelas walaupun ya gak jelas-jelas banget tapi kalau pakai HP karena layarnya kecil mungkin itu deh jadi gak jelas coba di kalau pakai HP di mode landscape coba HPnya dibikin mode landscape terus ditidurin jadi biar kelihatan biasanya dia bisa jadi besar oke silahkan dikeluarkan kertasnya ditampilin di kamera saya mau lihat ya dong lihat dong yang benar siapa ya yang salah siapa ya ya tunjukin di kamera tulisannya ya Rajwa Rajwa Tilmi Datun benar kok saya ya benar nih Rajwa coba Rajwa mana tulisannya Rajwa Ana Tilmi Datun pakai tangin ya Rajwa ya benar yang tulisannya seperti Rajwa benar ya Rajwa ya terus siapa lagi ya siapa lagi ya benar Rajwa ya ditunjukin lagi Ustazah mau lihat satu lagi laki-laki deh tulisan Arab dong Dian masalah tulisan Indonesia ini punyanya Iksan Ana Tolibatun ya benar boleh pakai Tilmi Datun boleh pakai Tolibatun jadi saya pakainya Ana kalau mau pakai Tilmi Datun boleh pakai Tolibun juga boleh Tilmi Datun kalau pakai Tolibun tinggal diganti aja Ana Tolibun ya benar Ihsan dan Rajwa benar yang tulisannya Dimas benar berarti sudah paham ya paham ya baik kita akan melanjutkan Gadolmir Mutasil Bomir Mutasil contoh yang pertama adalah kita gabungkan dengan pembahasan isi misyarof ini ini penaku ini mutasil ya mutasil ini penaku pena itu benda mudakar jadi pakainya ada apa di ya setengah jam lagi karena pena bendanya mutakar pakainya hada penaku pena kolamun aku pakai I berarti kolamun ditambah I jadinya kolami begini ya terus contoh yang kedua pena ini punya ku pena ini hal dalam kolam kenapa pakainya hazal gak hazazah karena dia jadi subjek ada alif lab karena dia hazal walau itu adalah subjek subjek harus pakai alif lab punya ku li nah ini ya bahasanya ya isim domir kata ganti munfasil juga kata ganti munfasil itu bagian dari isim domir mutasil juga bagian dari isim domir ini namanya mutasil kalau yang tadi itu mutasil gitu bedanya sudah dicatat atau di SS boleh ayo saya dikurus tengah jam lagi sudah hapus boleh hapus ya hapus ya kita akan melanjutkan yang terakhir deh kalau gitu yang laisa nanti pondok pembahasannya di lubangku ya gak banyak kok ini yang pondok juga ada pembahasan ini mufrot busana jamat ini mufrot busana jamat mufrot itu artinya tunggal kalau tunggal berarti bendanya berapa satu kan kalau musana itu artinya ganda ganda itu artinya dua jamat banyak jadi kalau dalam bahasa Arab kalau di Indonesia kan cuma ada tunggal jamat tunggal jamat tapi kalau dalam bahasa Arab ada mufrot busana jamat tunggal ganda dan jamat itu perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia mufrot untuk benda yang mufrot ini adalah benda yang jumlahnya hanya satu dan dia tidak ada tambahan sama sekali jadi kalau misalkan kita tulis buku ya buku saja buku bahasa Arab nya adalah jangan buku deh muslimun deh muslimun muslimun artinya orang Islam kan orang muslim tulis muslimun ini yang pondok sudah belajar ini kemarin muslimun artinya satu orang muslim ya betul Zaki muslimun kalau muslimnya ada dua tinggal ditambah ani jadi muslimun jadi muslimun ditambah ni alif tambah ni jadinya adalah muslimani ya muslimun terus usah gak apa-apa bisa ajang karena ini kita belajar yang jamak mudakar saling dulu terus selanjutnya ada muslimun dalam bentuk jamak kita tambah kunah wah mati mati sama nah muslimun nah jadinya begini ini namanya jamak mudakar salim kenapa mudakar saling karena dia bentuknya tidak berubah hanya ketambahan ini tambahannya ini akan namanya jamak mudakar saling kita nyampe jam 10 jam 10 deh selanjutnya jamak mudakar saling muslimun kalau perempuan muslimatun disini ketambah ani jadinya muslimatani takmar butonnya kemana Zah takmar butonnya berubah bentuk jadi tak yang seperti ini bukan tak yang bulat lagi ya terus kalau bentuk jamaknya ditambah alif sama tun terus takmar butonnya kemana takmar butonnya dibuang bukan muslimatatun tapi muslimatun karena ini dibuang ya muslimatun muslimatun terus pasti ada yang nanya bedanya muslimatun yang ini dengan muslimatun yang ini apa kalau muslimatun yang ini kita pakai tak yang tak yang seperti ini bentuknya sedangkan yang ini kita pakai tak yang seperti ini yang disebelah sana adalah muslimatun untuk benda yang frot yang disini untuk benda yang jamaah cara bacanya kalau ini bacanya muslimatun kalau disini muslimatun Ditekan, dipanjangin tulisannya Paham? Paham atau tidak? Ini namanya jama' Mu'anas Salim Kalau yang atas mu'anas salim Kalau yang bawah mu'anas salim Kenapa kau mu'anas salim? Karena aku masukkan ini Jama' Mu'anas 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 bedanya Mu'anas itu tunggal Mu'anas itu ganda Jama' itu banyak Kalau mu'anas Dia tidak ketambahan huruf apa-apa Jadi bentuknya seperti Seperti itu saja Pakai tanwin Sedangkan mu'anas Karena kemasukan ini Alif sama ni Muslimun jadi muslimani Kolamun jadinya kolamani Tilmidun jadi tilmidani Tilmidatun jadinya tilmidatani Sedangkan kalau jama' Jama' itu ada tiga Ada jama' mu'anas salim Jama' mu'anas salim Jama' mudakar salim Adalah jama' mudakar yang selamat Kalau kita artikan dalam Secara bahasa ya Secara istilah Dia Kenapa dikatakan jama' mudakar yang selamat Jangan tak sirza Nggak ada kemus ya Nanti harus ada kemus ya Dia tinggal ditambah Una saja Sedangkan jama' mu'anas salim Adalah jama' mu'anas yang selamat Ketambahan alif sama tun Muslimatun jadi muslimatatun Apa muslimatun Yang betul adalah yang kedua Jadi takmar butuhnya kita hapus Jadi muslimatun ditambah atun Jadi muslimatun Paham Yang paham angka jempolnya Angka jempolnya Kalau paham angka jempol Kalau nggak paham Kalau nggak paham Dada deh Paham nggak Paham Yang paham boleh angka jempol Oke paham Lebih banyak yang paham ya Yang nggak paham nanti tanya kawan Atau boleh weh austaza deh Nah Ya Anas Zulfa Paham ya Nah pembahasan yang terakhir Adalah Tentang jama' taksir Seperti yang dikatakan aja di chat Kalau jama' taksir itu membutuhkan Kamus Kalau kalian nggak punya kamus Kalian Nggak akan bisa menemukan Bentuk jama'nya Karena jama' taksir adalah jama' yang tidak beraturan Sama seperti verb dalam bahasa Inggris Verb itu ada irregular verb sama regular verb Ya Kata kerja yang beraturan Sama kata kerja yang tidak beraturan Sama seperti ini Hanya kalau dalam bahasa Inggris kata kerja Dalam bahasa Arab pakainya kata benda Isim Nah Isim ini ketika dalam bentuk jama' Ada yang beraturan sama yang tidak beraturan Kalau yang beraturan ya tadi Yang jama' mudakar salim Sama jama' mohanas salim Sedangkan yang tidak beraturan Namanya jama' taksir 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 orang mudeng Ini orang mudeng ya wis Ya Boleh buka kamusnya silahkan Coba cari bahasa Arabnya Kursi Kursi Sudah ketemu kursi Nggak punya kamus beli ya nanti ya Beli ya Ilo Nazwa Dan yang lain Kursi Benar Kursi bahasa Arabnya adalah kursi Kursi Kalau kursinya dua Jadi apa? Boleh tulis di chat Kalau kursinya dua Boleh pakai tulisan Indonesia Kalau nggak bisa Arab Apa nama kamusnya Zah Kamusnya basing Nggak ada namanya Setelah nggak berlangganan Kamus tertentu Kursi Ini benar Azam ya Kursi Kalau dua jadinya Kursi Ini Nah kalau kursinya banyak Dia jama' taksir loh Ada yang tahu? Kursi Kenapa Nggak jadi kursi Kursi Yuna Kalau kursi Yuna kan Kalau dia jama' Mudakar Salim Ini kan jama' taksir Kalau jama' taksir Kursi Yatuna Kan aku keluarkan duit Dibas Baiklah Bisa aja yang beli Kamus ya Puro Satun itu Buku tulis Zahki Kursi Yatun Kursi Yatun banyak Tidak ada yang tahu Kursi Yatun kalau bentuknya Jama' adalah Karosi 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 Kursi Kursi Yatun banyak Kursi Kurusun Siapa yang kurusun? Ya Kenapa dia Karosi Yatun Karena Ustazah Lihat kamu Tadi barusan Enggak Ustazah Hafal Ini hafal Caranya adalah Yang pertama Kamu harus jadi Orang Arab Kalau pengen tahu ya Kalau pengen tahu Bentuk jama' itu Kamu pertama Harus jadi orang Arab Atau kamu berteman Sama orang Arab Nah kalau enggak Dua-duanya Berarti kamu harus Punya kamus Setelah punya kamus Dihafalin Ya Apalagi Tidak perlu satu kamus Kamu hafalin semua Cukup kamu hafalin Kata-kata Yang akan sering Kamu gunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Kayak kursi itu kan Pasti dipakai Tiap hari kan Iya Kalau kamu enggak pakai kursi Kamu duduknya lesehan Kalau sekolah Pasti duduknya Di atas kursi kan Besok pindah Zah Ke Arab Boleh Bisa aja Boleh Taksir itu Tidak beraturan Pilo Iya Anas Zulfa Harus hafal Betul sekali Kita Ke contoh Yang lain Adalah Kolam ikan Ada yang punya Kolam ikan Kolam ikan Berasarapnya adalah Birkatun Dari mana Ustazah tahu Kolam ikan Birkatun Ustazah pernah Lihat kamus Habis Ustazah lihat kamus Ustazah hafalin Gitu Ya Kalau Birkatun Artinya kolam ikan Kalau Iya Birkatun sama Benar Kalau mau ditulis Terus ikannya boleh Terus kalau Birkatunnya ada dua Gimana Kalau bentuk Pusananya gimana nih Tulis Di chat Boleh Birkatani Betul Sakif Kok Birkatuni Hanung Kan Ani Bukan Uni Jadi Birkatani Birkatani Terus kalau Palam ikannya banyak Boleh ditulis Di chat Barokin Kan kita Tidak kemasukan Apa-apa Jadi Bentuknya Rofa Barokun Baik Birkatuma Barokun Benar Zaki Maulana Batokun Itu apa Dimas Barokun Benar Azharap Benar Sekali Dari mana Ustazah tahu Ini Barokun Ustazah lihat Kamus Kalau punya HP Kalian boleh Download Namanya Kamus Mutar Jim Ya Namanya Kamus Mutar Jim Di HP Android Ada HP Android Yang punya HP Android Nanti setelah Ini Download Namanya Kamus Mutar Jim Mumpung Kalian Belajarnya Daring Dan Boleh Buka HP Ya kan Buka Kamus Mutar Jim Nanti Kalau Kalian Belajarnya Sudah Di Sekolah Kan Tidak Boleh Pak HP Itu Harus Punya Kamus Yang Dalam Bentuk Buku Tapi Berhubung Ini Masih Daring Jadi Boleh Pak HP Kamus Yang BHP Namanya Kamus Mutar Jim Selama Ini Ustazah Pakai Kamus Yang Itu Boleh Tapi Kalau Mau Pakai Coba Kamus Yang Lain Lain Silahkan Tidak Sampai Disini Pembahasan Kita Untuk Yang Pondok Ada Satu Materi Yang Belum Ustazah Sampaikan Tentang Laisa Sebenarnya Mau Ustazah Sampaikan Hari Ini Tapi Berhubung Waktunya Tidak Cukup Nanti Kita Pembahasannya Di Ruben Bu Saja Ya Untuk Mata Pelajaran Bahasa Arab Yang Reguler Itu Nanti Kita Pembahas Ujiannya Dari Bab Satu Sampai Bab Lima Bab Satu Sampai Bab Tiga Yang Setengah Itu Kan Kemarin Sudah Ada Di UTS Nah Insyaallah Keluar Tapi Tidak Banyak Mungkin Hanya Sekitar 25% Nah Yang 75% Itu Dari Bab Tiga Sisa Sisa Yang Kemarin Yang Kewaidnya Sampai Dengan Bab Lima Yang Terakhir Nanti Pembahasan Yang Terakhir Itu Untuk Yang Reguler Sedangkan Yang Pondok Kemarin Pembahasan Kita Itu Sampai Dengungan Pokoknya Nanti Ustazah Akan Berikan Kisi Kisi Pokoknya Nanti Ada Tiga Belas Bab Kalau Untuk Yang Pondok Untuk Yang Duru Sulukah Ada Tiga Belas Bab Tiga Belas Tema Yang Akan Ustazah Keluarkan Dalam Soal Soalnya Mungkin Ada Sekitar 15 Sampai 20 Soal Nah Disitu Ustazah Tidak Akan Mengeluarkan Lagi Soal Yang Kemarin Karena Nanti Dari Sisa Soal Yang Kemarin Sisa Materi Yang Kemarin Maksudnya Yang Materi Setelah UTS Itu Lumayan Banyak Nanti Ustazah Akan Keluarkan Yang Itu Jadi Kalau Yang Reguler Tetap Ada Materi Bab Satu Sampai Tiga Yang Setengah Tapi Hanya Sedikit Yang Keluar Ketika UAS Yang Paling Banyak Nanti Dari Bab Tiga Sampai Dengan Bab Lima Sedangkan Untuk Yang Pondok Itu Nanti Materi Dari Awal Pertemuan Sampai Dengan UTS Itu Tidak Akan Keluar Lagi Di UAS Yang Keluar Adalah Materi Setelah UAS Yang Tentang Al-Adat Bilangan Kemarin Tentang Bilangan Sampai Dengan Nanti Materi Yang Terakhir Nanti Ada Materi Tiga Materi Lagi Usada Akan Berikan Di Rubel Kemungkinan Kita Hanya Akan Belajar Efektif Dua Minggu Karena Nanti Akan Kepotong Ujian Tafid Kalian Harus Ujian Tafid Target Tafid Untuk Yang Regular Adalah Satu Jus Jus 30 Kalau Yang Bondok Biasanya Lebih Bisa Jadi Hampir Dua Jus Karena Bondok Target Hasalannya Lebih Banyak Daripada Regular Jadi Persiapkan Diri Kalian Untuk Melaksanakan Ujian Akhir Sekolah Kalau Tafid Tidak Lulus Nilai Rapot Nanti Akan Dibawa KKM Masara Pun Seperti Itu Kalau Mau Nilainya Bagus Soal Soal Yang Ada Di Rubel Silahkan Dikerjakan Karena Ustazah Kan Selama Ini Nggak Pernah Yang Namanya Ngadain Ulangan Harian Jadi Secara Otomatis Nilai Harian Kalian Akan Ustazah Ambil Dari Nilai Nilai Yang Ada Di Rubel Mu Kalau Semakin Banyak Bolongnya Maka Nilainya Semakin Kecil Tapi Semakin Banyak Kalian Mengerjakan Maka Nilainya Akan Semakin Besar Sejauh Ini Ustazah Belum Pernah Memberikan Batas Waktu Mengerjakan Jadi Kalian Bisa Mengerjakan Latihan Post 1 Sampai Dengan Post Sekolah Kalau Sudah Ujian Akhir Sekolah Nilai Sudah Kunci Tidak Akan Lagi Ustazah Tambah Atau Kurangi Itu Nilai Akhir Kalian Cukup Sampai Disini Yang Pondok Tadi Kalau Kemarin Sempat Ikut Pondok Ikut Atap Muka Maka Cukup Yang Selama Tidak Pondok Aja Materinya Yang Ditinggalkan Selama Yang Selama Sebelum Masuk Pondok Sama Yang Setelah Ini Nanti Tapi Kalau Yang Kondok Tapi Tidak Tetap Muka Wajib Mengerjakan Semuanya Nanti Ustazah Akan Bisa Beda Insya Allah Semua Latihan Dikerjakan Insya Allah Latihan Baik Yang Tetap Muka Maupun Yang Daring Insya Allah Latihan Sama Kalaupun Ada Perbedaan Hanya Mungkin Dikata Katanya Itu Sampai Disini Cukup Sampai Disini Error Terus Sabar Sabar Berarti Syukran Afwa Nisa Ajeng Kalau Punya Saya Error Terus Mohon Maaf Ya Arif Mungkin Harus Mencoba Terus Supaya Tidak Error Cukup Sampai Disini Kita Tutup Nasta Tim Bikir Ati Hamdallah Alhamdulillah Hirab Bil Alamin Terima Kasih Syukra Lih Timam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Lif Selamat